Pelaku pemalakan seorang pedagang nasi goreng di kawasan Cangkuangwetan, Kecamatan Dayakolot, Kewaten, Bandung ditangkap petugas Satreskrim Polresta, Bandung. Aksi pelaku yang membekali diri dengan senjata tajam ini pun viral di media sosial karena terekam kamera pengawas CCTV. Dalam video rekaman kamera pengawas CCTV yang terekam hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 00.34 waktu Indonesia Barat dini hari dan viral di media sosial terlihat tiga orang yang menggunakan satu unit kendaraan roda dua berhenti tepat di depan lapak penjual nasi goreng di kawasan Cangkuangwetan, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten, Bandung, Jawa Barat. Salah seorang pelaku berinisial TP yang tengah dalam pengaruh minuman keras kemudian turun dengan membawa senjata tajam jenis parang untuk memalak dan mengancam penjual nasi goreng tersebut agar diberikan sejumlah uang yang dimintanya, yakni sebesar 50 ribu rupiah. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan korban, polisi pun bergerak untuk melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku. Hasilnya, petugas Satreskrim, Poresta, Bandung berhasil mengamankan dua dari tiga pelaku. Saat ini pihak kepolisian sudah menangkap dua dari tiga pelaku pemalakan namun satu di antaranya masih di bawah umur hingga tidak ditampilkan saat press release pada Rabu sore. Menurut Kapolres Bandung Kombes Kusworo Wibowo, pelaku utama TP ini merupakan residivis yang baru keluar satu bulan lalu dari balik Juruji Besi dengan kasus Juranmor. Ada pun motif para pelaku melakukan pemalakan untuk membeli minuman keras. Dari situ kami lakukan penyelidikan dan kami dapatkan identitas dan kami lakukan penangkapan terhadap dua dari tiga orang. Sementara dua kami amankan, satu masih kami lakukan pencarian BPO. Selain menangkap dua orang pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa senjata tajam, pakaian dan helm yang digunakan pelaku TP saat melakukan aksinya. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Darurat tahun 1951 tentang kepemilikan dan membawa senjata tajam dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Polisi juga masih berburu satu orang pelaku lainnya yang masih buron.